Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah berharap bapak sekalian Insya Allah selalu sehat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru Yaitu ungkapan bagaimana memulai percakapan dengan seseorang Atau how to start a conversation in English Yaitu ungkapan yang digunakan untuk memulai percakapan dengan seseorang Oke kita lanjutkan Memulai percakapan dengan seseorang teman Or starting a conversation with a friend With a friend you can use informal English expressions like this Dengan teman Anda dapat menggunakan ungkapan bahasa Inggris yang tidak formal seperti di bawah ini What's up? Apa kabar? How it's going? Apa kabar? Oke disitu di bawahnya adalah keterangannya The correct answer to whatsapp is not much Oke ya Oke jawaban yang benar untuk pertanyaan whatsapp itu adalah not much Biasa saja You can then add the detail about what's happening in your life at the moment Anda dapat kemudian menambahkan secara terperinci mengenai apa yang sedang terjadi di kehidupan Anda pada sekarang ini If someone says how it's going Jika seseorang mengatakan how it's going You can answer good or not so good and then say why Anda dapat menjawabnya dengan baik atau tidak begitu baik dan mengatakan Mengapa? Ungkapan memulai percakapan dengan seorang teman Starting a conversation with a colleague Nah ini kolega ya Kolega itu bisa kerabat atau apa namanya Ada hubungan keluarga ya Contohnya in the office you use slightly more formal English such as this common expression Di kantor Anda bisa menggunakan Ungkapan bahasa Inggris informal seperti Ungkapan yang umum seperti di bawah ini Hai John, how are you doing? Hai John, apa kabarmu? How is your day going? Oke, apa kabarmu? We are still having a busy or slow day today Oke, apa kabarmu? Have you heard the news about? Oke, apakah Anda telah mendengar tentang hal Itu disini dikatakan suatu berita ya Oke Ungkapan memulai percakapan dengan seorang teman Starting a conversation with a colleague Oke, example on Friday Have you got any plans for the weekend? Oke, pada hari Jumat Seorang teman mengatakan Atau menanyakan Have you got any plans for the weekend? Telahkah kamu mempunyai suatu rencana untuk akhir pekan On Monday Misalnya pada hari Senin How was your weekend? Oke, teman Anda akan mengatakan Bagaimana akhir pekan Anda? Oke, keterangannya di bawah itu Di bawahnya adalah You can talk about the projects you are working on Or about hobbies you have outside work Anda dapat membicarakan mengenai project Suatu project yang sedang Anda kerjakan Atau mengenai hobi Atau kesukaan Anda yang Oke, yang Anda kerjakan di waktu luar ya Current national and international news Is also a good topic of a conversation Oke, jadi berita Terkini tentang keadaan nasional Ataupun internasional Juga merupakan suatu topik yang bagus Di dalam suatu percakapan Oke, kita lanjutkan Ungkapan memulai percakapan dengan seorang teman Yang sudah lama tidak bertemu Or atau Starting a conversation with a friend Who you haven't seen in a long time Here are some common expressions to start a conversation With someone you see after a long separation Di bawah ini ada beberapa ungkapan yang biasanya Untuk memulai suatu percakapan Dengan seseorang yang kamu jumpai setelah Iya Setelah lama tidak bertemu ya Oke, example Hai Paula Oke, how have you been? Halo, hai Paula Dari mana saja? Long time no see you Lama tidak berjumpa So, what have you been up to lately? Oke, jadi apa yang terjadi Belakangan ini terhadapmu? How is your family? Bagaimana keluargamu? Are you still working at ABC Company? Apakah Anda masih bekerja di perusahaan ABC? Ungkapan memulai percakapan dengan seorang teman Yang sudah lama tidak bertemu Itu bisa kita lihat itu ada keterangannya In this case, you can ask about news In your friends' work Study, family, and hobbies Dalam hal ini Anda bisa menanyakan mengenai berita Pada pekerjaan teman Anda Oke, study teman Anda Keluarga teman Anda Ataupun hobi Keluarga teman Anda The friend will probably ask you about recent developments in your own life too Teman Anda juga akan mungkin menanyakan Anda Mengenai perkembangan terkini dari kehidupan Anda juga Oke, ungkapan memulai percakapan dengan seorang di suatu pesta atau acara perkawinan Starting a conversation with someone at a party or wedding I don't think we have met I'm Shaina Saya tidak yakin kita pernah bertemu Saya Shaina Are you from New York? Apakah Anda dari New York? So, how do you know Mary? Oke, jadi bagaimana Anda mengenal si Mary? Have you tried the chocolate cake? It's delicious Sudahkah Anda mencoba kuit coklat itu? Enak sekali Oke, ini masih dalam hal memulai percakapan dengan seorang di suatu pesta atau acara perkawinan Di bawahnya itu ada keterangannya If you are at a party or wedding You can start a conversation by asking How the person knows the host of the party or the people getting married Oke, jika Anda berada di suatu pesta Ataupun acara perkawinan Anda dapat memulai percakapan dengan menanyakan Bagaimana orang-orang tersebut mengenal Keyhost itu atau apa namanya Tuan rumah Daripada pesta tersebut Ataupun orang-orang yang menikah tersebut Memulai pria atau wanitanya Atau Anda dapat You can also comment about the food and drinks Or about the music Anda juga dapat mengomentari mengenai makanan dan minuman Atau mengenai musik juga Ungkapan memulai percakapan dengan seorang di suatu konferensi atau kerja di luar daerah Starting a conversation at a conference or work event I don't think we have met I'm Shaina Saya tidak mengira kita telah berjumpa Nama saya Shaina So, where are I from? Oke, jadi Anda dari mana asalnya? What did you think of the speaker? Oke, bagaimana menurut Anda tentang pembicara tersebut? That was an excellent workshop I learned a lot How about you? Oke, itu suatu Apa namanya? Seminar yang luar biasa Saya belajar banyak How about you? Bagaimana dengan Anda? Oke, di bawahnya ada keterangan Oke, the expression of I don't think we have met Can be used in a professional situation too Ungkapan Saya tidak mengira kita telah Kita pernah berjumpa Dapat digunakan Pada situasi profesional juga You can ask about the person's job What company they are from And their opinion about the conference events Anda dapat menanyakan mengenai pekerjaan seseorang tersebut Oke, atau perusahaan apa yang membawa mereka ke tempat tersebut Dan pendapat mereka tentang acara konferensi tersebut Untuk mulai percakapan dengan seseorang yang baru saja diperkenalkan kepada Anda Starting a conversation with someone you have just been introduced to Nice to meet you Selamat bertemu Anda How do you two know each other? Bagaimana Anda berdua saling mengenal? So, what do you do for a living? Apa pekerjaan Anda? What are you studying? Apa yang sedang ada pelajari? How long have you been? A journalist doing yoga or interested in music? Oke, sudah berapa lama Anda mempelajari Atau bergelut di bidang jurnalis atau wartawan Doing yoga, oke, melakukan yoga Interested in music, tertarik pada hal musik How did you get into it? Bagaimana Anda terlibat dalam hal tersebut? Imagine you have a friend Nora Who introduces you to her friend Ryan Oke, bayangkan saja Anda mempunyai seorang teman bernama Nora Yang memperkenalkan Anda kepada temannya Ryan Anda, oke Anda dapat menanyakan bagaimana mereka berdua saling mengenal Dan mengenai pekerjaan si Ryan Oke, untuk memulai percakapan dengan seorang yang baru saja diperkenalkan pada Anda Itu di bawah kita lihat ada keterangannya Jika Nora mengatakan Ryan adalah seorang pelajar Anda dapat menanyakan mengenai daerah dia belajar Atau di mana kota dia belajar Oke Dan tahun berapa dia masuk ke kampus tersebut Jika Nora mengatakan Ryan sebagai jurnalist Atau teman dari yoga kelas Atau musik Anda dapat menanyakan bagaimana dia telah melakukan aktivitas itu Atau bagaimana dia terlibat tersebut Jika saja Nora itu memperkenalkan si Ryan sebagai seorang wartawan Atau seorang teman dari kelas yoga Atau seorang musisi Anda bisa menanyakan mengenai Sudah berapa lama dia mengerjakan atau melakukan hal tersebut Atau aktivitas tersebut Atau Bagaimana dia pertama kali tertarik pada hal tersebut Oke, kita lihat pada keperangan selanjutnya Jawabannya akan mengandung materi-materi untuk melanjutkan percakapan tersebut Oke, ungkapan mulai percakapan dengan seorang yang Anda temui di luar Starting a conversation with someone you meet outside It's a beautiful day, isn't it? Oke, harinya indah, iya kan? It looks like it's going to rain or snow Oke, harinya akan kelihatan Akan turun hujan atau salju Can you believe all this rain or snow? We have been having Oke, dapatkah Anda mempercayai semua hujan ataupun salju yang telah kita alami tersebut? Oke, ini masih mengenai ungkapan mulai percakapan dengan seorang yang Anda temui di luar Starting a conversation with someone you meet outside Sure, it's a hot or cold one today Tentu saja Harinya ini panas, cerah, ataupun dingin Your pet is so cute What is his name? Oke, binatang peranmu begitu lucu Siapakah namanya? Oke, ketengahnya Anda di bawah itu Kita lihat If you are in a park Or on the street, etc The most common way to start a conversation is by talking about the weather Jika saja Anda berada di suatu taman atau di jalanan Oke Atau sebagainya Oke, cara yang paling umum untuk memulai suatu percakapan adalah dengan membicarakan cuaca Oke Oke, ungkapan memulai percakapan dengan orang asing di suatu situasi yang lain Starting a conversation with a stranger in other situation The secret to starting a conversation with someone you don't know Is to make a comment about the current social context Oke, rahasia untuk memulai percakapan dengan seorang yang Anda tidak mengetahuinya sebelumnya adalah To make a comment Oke, membuat komentar mengenai fenomena sosial yang baru saja terjadi belakangan-belakangan ini Yang sesuai dengan berita di TV ataupun internet yang sudah pernah kita lihat ataupun tonton Ya Here are a few examples of how to do this Oke, ada beberapa contoh bagaimana untuk melakukannya Misalnya, di suatu tempat Galeri Oke, galeri sini ya At an art gallery That's an interesting painting What do you think of it? Oke, itu lukisan yang menarik Bagaimana menurut Anda? Oke, pada situasi di coffee shop This is a great song I love Latin music How about you? Oke, ini lagunya Sungguh bagus Saya suka musik Latin Bagaimana dengan Anda? Oke, kita lanjutkan pada situasi lainnya adalah At a sports game Pada pertandingan olahraga Wow, that was a great player So, who's your favorite player? Wow Oke, permainannya bagus sekali Siapa pemain favorit Anda? Oke, di situasi lain, itu di cafe Boy Do I need a coffee? Oke, seseorang akan meminta kepada Apa namanya, pelayannya untuk Menyediakan coffee Oke At a concert or event Oke, pada suatu acara atau konser Konser musik misalnya ya What a great turnout Have you ever been here before? Oke, betapa hembatnya Konser tersebut atau acara tersebut Sudah pernahkah Anda berada di sini sebelumnya? Oke, kita lanjut pada situasi At a playground Di tempat bermain My kids are sure full of energy today Anak-anak saya itu Betul-betul penuh dengan energy Hari ini Oke, pada keterangan di bawahnya itu kita lihat As in the example of the cafe Or in playground You don't need to ask a direct question Sebagai contoh di situasi di situasi di cafe atau di tempat bermain Anda tidak perlu menanyakan suatu pertanyaan langsung You can simply make a comment to the other person And this is like an invitation for the other person to comment to This can then begin a conversation Anda dapat dengan sederhana membuat suatu komentar Kepada orang lain Oke, ini seperti suatu undangan Pada, oke, atau namanya Umpan untuk kepada orang lain Mengundang Untuk berbuah Oke, apa maksudnya? Untuk mengomentarinya juga Oke, hal tersebut dapat bisa dijadikan untuk suatu Suatu awal untuk memulai suatu percakapan Oke, di situ kita lihat dalam suatu conversation Percakapan Conversation by using expression of how to start a conversation Percakapan untuk Dengan menggunakan ungkapan-ungkapan Bagaimana memulai suatu percakapan Angkita Hello Kavya How are you? It's been a long time we have met Hello Kavya Apa kabarmu? Sudah lama kita tidak Sudah lama kita telah bertemu Ya kan? Kavya Oh hai Angkita I'm doing good What about you? Oh hai Angkita Saya baik saja Bagaimana denganmu? Angkita I'm fine too Saya baik juga So where are you working right now? Jadi di mana anda sedang bekerja sekarang? Kavya I'm working at the boss company Saya sedang bekerja di perusahaan boss Angkita Oh really? That's great company What is your boss there? Oh Benarkah? Oke Itu suatu perusahaan yang besar Apa posisi anda Posisi kamu sekarang? Kavya I'm working as a software engineer Saya bekerja sebagai Insinyur atau engineer Perangkat Luna Angkita Angkita That's really nice to hear Oh senang sekali Sungguh senang mendengar hal tersebut Kavya Thanks Angkita So what are you up to announce this? Oke Terima kasih Angkita Bagaimana dengan kamu sekarang? Angkita I'm a travel blogger I'm you Oke I used to travel to the different places And explore different cultures And varieties of food To write it in my blog I would like to ask you also to follow my blog Saya adalah seorang blogger perjalanan Saya biasa melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang berbeda Dan mengeksplorasi budaya-budaya berbeda Dan mengeksplorasi aneka ragam makanan Untuk ditulis di dalam blog saya Saya mau kamu juga mengikuti blog saya Kavya Surang kita I will certainly follow it You are doing a great job By letting people know about Different parts of the world Tentu saja Angkita Saya akan mengikutinya Maksudnya mengikuti blogger Blogger si Angkita You are doing a great job By letting people know about Different parts of the world Oke Kamu mengejarkan hak pekerjaan yang hebat Dengan memperkenalkan kepada orang Bagaimana bagian-bagian lain Daripada dunia ini Angkita Thanks Kavya Terima kasih Kavya Kavya Hey why don't you join me and my family My family for tomorrow's lunch They will also be happy to see you Hey Angkita Kenapa kau gak bergabung dengan keluarga Saya besok untuk makan siang Mereka pun akan bahagia bertemu denganmu Angkita mengatakan Angkita Actually that's a great idea I would love to meet them Oke Bagus sekali Itu ide yang luar biasa Ide yang sangat bagus Saya akan senang berjumpa dengan keluarga kamu Kavya So it's decided You will come to our place tomorrow at 1pm Will you sit down Oke sudah pasti tentu saja ditentukan Kamu akan datang ke tempat kami besok Jam 1 siang Oke Kita akan berjumpa disana Angkita Oke Kavya See you tomorrow Dan Oke Kavya Baiklah Kavya Kita akan berjumpa besok Oke pada slide ini Kita memasuki materi baru juga Yaitu Ungkapan menyatakan persetujuan Dan ketidaksetujuan Expression of agreement and disagreement Yaitu Ungkapan Yang digunakan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju Dengan pendapat seseorang Oke pada slide ini Sini ada beberapa contoh ungkapan menyatakan persetujuan Expression of agreement Yang intinya Bermakna menyatakan persetujuan Oke disini juga sama Dengan hal yang sebelumnya adalah Ungkapan menyatakan persetujuan Yang intinya Menyatakan persetujuan juga Oke disini juga sama Ungkapan menyatakan persetujuan Yang intinya Yang intinya bermakna menyatakan persetujuan Oke disini Pada slide ini ada yang juga menyatakan persetujuan Dan Ada juga yang menyatakan persetujuan yang sebagian Maksudnya itu dia setuju Tetapi ada alasannya Dia yang mengikuti Ada alasannya yang mengikuti I agree with you up to a point I see what you mean Saya mengerti maksudmu Tetapi Ya kan Mengerti maksudmu berarti Situ maknanya setuju Tetapi ada Ada alasannya Yang mendukung Daripada dia menyatakan setuju tersebut Oke pada slide ini Kita melihat Ungkapan Menyatakan persetujuan Di dalam satu percakapan Conversation by using Expression of agreement Ati Hey Look at my new ring Isn't it cool Hey Lihat Cincin baru ku Bukankah keren Because Yeah I absolutely agree with you Your ring is so cool It perfectly matches with your finger It must be a very expensive ring Ya tentu saja saya setuju denganmu Cincinmu itu sangat keren Sangat bagus Ya cocok Ataupun Sesuai dengan jarimu Itu pasti Cincin yang sangat mahal Oke Setelah itu kita lihat ini Ada ungkapan Menyatakan setuju Sebagian ketidaksetujuan Expression of disagreement Oke semuanya ini Menyatakan Ungkapan Tidak setuju Ya Oke juga Disini Semua ini Menyatakan Ungkapan Ketidaksetujuan Ungkapan Ketidaksetujuan Oke pada slide ini Contoh percakapan Menggunakan Ungkapan Ketidaksetujuan Conversation by using expression of disagreement John Hey what do you think about this movie Hey bagaimana menurutmu tentang film ini Zedo I think this movie is really good Saya kira atau pendapat saya tentang film ini sangatlah bagus John I don't think so This movie is boring That I sleep while watching The plot is flat And there is not any suspense in the story I like watching film But this time I disagree with you Saya tidak setuju Oke film ini begitu membosankan Bahas Sehingga saya Tertidur Oke ataupun Tiduran Sambil menontonnya Alur ceritanya itu datar Nah Ya kan Jadi saya Tidak terlalu menyukainya Saya suka menonton film Tapi kali ini saya tidak setuju denganmu Oke di slide berikutnya ini adalah tugas Yang seperti biasa Nanti bisa dilihat ya Bisa dilihat di akhir slide ini Yang mana itu Segera dikirimkan ke WA Bapak Thank you very much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton